Hai guys, balik lagi sama gue Ravica kesana Jadi hari ini tuh spesial banget, hari ini adalah video tutorial AutoCAD lagi Tapi bedanya sama yang kemarin, kalau yang beberapa minggu lalu itu Video AutoCAD gue tuh bener-bener dari nol banget sampai lumayan, ya lumayan bisa lah buat ngebikin suatu gambar Nah, kali ini adalah tutorial lanjutannya Jadi di video kali ini gue bakal ngejelasin soal tips dan trik AutoCAD Mungkin ada beberapa tips dan trik yang bisa kalian terapin di AutoCAD kalian Gue rasa tips dan trik yang bakal gue sampein ini adalah tips dan trik yang jarang banget orang tau gitu Jadi kalau misalnya kalian nonton ini, ya mungkin kalian belum tau, jadi bisa nambah wawasan baru deh Ya, jadi gue harap tutorial-tutorial yang bakal gue kasih ini cukup membantu kalian dalam, ya, ber AutoCAD lah ya Jadi gak pake lama-lama, langsung aja kita mulai dari tips yang nomor 1 Oke guys, langsung aja kita mulai dari tips yang pertama Jadi tips pertama yang pengen gue kasih tau ke kalian adalah trim space-space Nah, apa itu trim space-space? Jadi, biasanya kalau misalnya kalian pengen ngapus sesuatu dari gambar kalian kan, kalian block, terus kalian trim, baru kalian hapus Nah, kalau trim space-space ini, kalian gak usah block, kalian bisa langsung hapus Coba langsung aja gue contohin Misalnya disini gue klik line, katakanlah gue gambar suatu bangunan kotak gitu ya Kotak gini, terus gue asal-asalin, ada yang gue giniin lah Nah, biasanya kalau misalnya kita pengen ngehapus garis ini atau ini Kan biasanya kita harus nge-block dulu, terus kita baru klik trim, terus kita enter, terus kita baru klik ini Garisnya baru dihapus Nah, tapi kalau misalnya kalian pake trim space-space itu kalian gak usah nge-block semua baru kalian hapus Terus kalian itu cukup klik trim, kalian klik space, kalian klik space lagi Jadi, kalian udah tinggal nge-klik hapus Klik hapus, klik hapus, klik hapus, klik hapus Jadi, ini menurut gue tips yang cukup simple Jadi, pada dasarnya kalian tuh gak usah nge-block semua terus di-trim Baru kalian hapus gini, itu kelamaan kan Jadi, mendingan langsung aja kita klik trim, space-space Udah, jadi trim, klik space, klik space lagi Hapus Hapus, hapus Udah, jadi bener-bener segampang itu kalian gak usah nge-block-nge-block Itu menurut gue tips pertama yang cukup membantu buat kalian semua Oke, jadi tips nomor 2 ini menurut gue cukup simple Dan mungkin banyak dari kalian ada yang tau, ada yang gak tau Tapi, ya ini disini gue ngasih tau aja Jadi, kalau misalnya kalian itu punya sebuah gambaran yang Ya, misalkan kalian itu gambar asal gini Udah banyak banget yang kalian kerjain Terus, kalian itu gak sengaja nge-scroll out gitu Kayak nge-scroll sampai kalian itu gak liat gambar kalian dimana lagi gitu Sampai, aduh, tadi gue gambarnya dimana gitu Terus, lo bingung Aduh, apa gue harus bikin file baru ya Atau gue pengen nyarinya dimana gitu gambaran gue tadi Nah, cara buat nyari gambaran kalian yang tadi hilang itu Kalian itu tinggal klik Z Enter Klik E Enter Udah, kalian itu langsung masuk ke gambar kalian tadi Atau ada cara lagi Jadi, kalian zoom out lagi Misalkan kalian hilang gambar kalian Kalian daripada klik Z, Enter, E gitu Mendingan kalian double-klik aja di middle scroll kalian Tuk-tuk Tuh, secara otomatis dia akan langsung ngarahin ke gambar kalian yang tadi hilang itu Jadi, bener-bener gampang banget kan Kalian misalnya kejauhan Aduh, mana gambar gue, mana gambar gue Aduh, gue nyarinya Jadi, kalian tinggal klik middle scroll aja Tuk-tuk Udah, kalian itu langsung masuk ke gambar kalian yang lagi kalian pengen cari tadi Itu menurut gue tips yang cukup sederhana tapi cukup membantu Oke, terus kita lanjut ke tips dan trik nomor 3 Yaitu trim space shift Jadi, trim space shift ini apa? Kalau tadi kan trim space space itu buat nge-push Tapi kalau trim space shift itu buat nge-extend garis Misalkan gini Kalian misalnya punya gambar kayak gini Terus, kalian itu ada garis disini Terus, kalian itu ada garis disini Ya kan? Misalkan kalian punya garis disini Nah, kalian itu pengen ngehubungin garis ini ke bidang yang ini Cari gampang banget Kalian itu tinggal klik trim Space Terus, kalian shift Hold shift-nya Kalian hold, kalian arahin ke sini Terus, kalian tinggal klik Tuh, jadi dia langsung nge-extend dengan sendirinya Coba ya lagi ya Misalkan kalian itu ada garis disini Terus, kalian pengen nge-extend Daripada kalian klik line Terus, kalian gambar ulang lagi kayak gini Terus, harus nge-pasin disininya Itu kelamaan Jadi, mendingan kalian langsung aja klik trim Space Shift Di hold Shift-nya tuh di hold ya Jangan cuma di klik, di hold Terus, kalian arahin ke garis yang pengen kalian extend Tuh, ketika kita arahin Dia langsung nge-extend sendiri ke arah bidang yang paling terdekat Terus, kalian udah tinggal klik left-klik aja Tuh Jadi, bener-bener segampang itu ya Coba ya, kita coba lagi Tekan lada bidang disini Kita ambil garis segini Trim Space Shift Di hold Tuh, dia langsung otomatis nge-arahin ke situ Nah, misalnya kalau gue punya garis disini Kita lihat ya, dia bakalan manjangin ke sini apa ke sini atau ke tengah Kita lihat Kita trim Space Shift Di hold shift-nya Tuh, dia langsung otomatis nge-arahin garis ke arah sini Ya, menurut gue ini cukup simple Tapi banyak orang kayaknya belum tau Jadi, daripada kalian itu manjangin Pakai line Terus, kalian tarik garis ke sini Gitu kan Mendingan kalian langsung aja trim Space shift Di hold Tep Tuh, dia langsung nge-arahin ke yang paling terdekat Dari garis yang pengen kalian extend gitu Jadi, gampang banget kan Oke, terus tips dan trik nomor empat Ini menurut gue jarang banget orang tau Namanya UPS O-O-P-S Jadi, trik UPS ini Itu sangat berguna ketika kalian misalnya gak sengaja ngapus gambar kalian Terus, kalian udah terlanjur gambar sesuatu lagi yang baru Terus, kalian baru nyadar kalau gambar gue yang sebelumnya ini kehapus Terus, kalian pengen nge-andu Tapi, ya takutnya yang itu yang baru tadi udah kehapus juga Jadi, misalnya gini gue contohin ya biar gampang Gue juga susah secara verbalnya susah Oke, jadi pertama-tama katakanlah kita gambar sebuah kotak gitu ya Sebuah kotak kayak gini Asal aja bikin kotak Terus, kalian itu secara gak sadar ngapus kotaknya Kayak gini Nah, terus kalian itu secara gak sadar Kalian itu udah gambar sesuatu lagi yang baru gitu Terus, di tengah-tengah jalan kalian itu baru inget Loh, tadi bukannya gue gambar persegi panjang ya Kok disini cuma ada lingkaran doang Terus ya, gimana caranya ngembalikan si persegi panjang lagi gitu Kalau misalnya gue undo Otomatis si lingkaran ini hilang Tapi si persegi panjang itu ada Nah, sekarang gimana caranya supaya si persegi panjang itu ada lagi gitu Caranya gampang banget Kalian tinggal klik oops, OPS, dan enter Tuh, secara otomatis persegi panjang ini muncul lagi Jadi, kalian itu gak usah klik undo Karena kalau misalnya kalian undo Si persegi panjangnya muncul, tapi si lingkarannya hilang Kalian itu pengen tetap dua-dua gambaran ini ada gitu Makanya kalian itu klik oops tadi Karena oops itu bisa ngebalikin sesuatu yang mungkin gak sengaja kalian hapus Tapi kalian udah terlanjur gambar sesuatu yang lain lagi gitu Jadi kalian pake opsi oops aja gitu Oke, gue contohin lagi Misalkan gue itu lagi ngegambar sesuatu yang sangat complicated sekali And then gue disebelahnya itu ngegambar apa Tapi gue lupa gitu Kalau ini tuh udah kehapus gitu Katakanlah gue tuh ngegambar Ya, gini lah Terus gue kayak bingung Gimana caranya bikin gambar yang tadi tuh ada lagi gitu Ya, caranya tinggal klik oops aja OPS, enter Dah, langsung muncul lagi Jadi disini kita punya dua gambaran yang saling tidak menghilangkan gitu Jadi menurut gue ini cukup oke lah buat kalian terapin Oke, terus tips dan trik nomor 5 Gue bakalan ngasih tau tentang control shift C Jadi biasanya kalau kita copy paste Itu kita gak punya control point Oke, let's say kita misalnya kayak gini ya Misalkan gue itu punya kotak disini Disini gue gak bakalan gambarin kayak yang sesuatu yang sipil-sipilan banget Karena ini hanya buat contoh Yang penting kalian itu tau apa yang pengen gue sampein Dan ini bisa diterapin di semua gambaran Nah, misalkan kalian itu pengen ngekopas si persegi ini Ke persegi panjang yang ini Biasanya kalau kalian pengen copy paste Kalian itu biasanya ngeblok Terus kalian control C, kalian control V Nah, gue itu pengen ngepasin Si ujung persegi ini yang sebelah pojok kiri atas ini Ke yang tanda panah hijau ini Kan gak bisa nih Kan gak bisa tuh Jadi bener-bener harus ngezoom banget Biar pas di atasnya ini saling bertemu gitu loh Gue tuh pengen nemuin ini kan gak bisa Bisanya tuh cuma yang ada yang ngikut sama kursor kita Kalau lo tau bahasa gue Ya lo pasti paham lah Lo pengen ngepasin si pojok kiri atas ini Ke persegi panjang yang ada tanda panah hijaunya Kan gak bisa nih Karena dia gak ada magnetnya Nah, daripada kalian kayak gini Susah kan buat ngepasinnya Nah, kalian itu tinggal ngeblok Terus kalian klik control shift C Control shift C Nah, ini ada specify base point Nah, tadi kan gue pengen nyocokin ke pojok kiri atas ini Ke persegi panjang yang di bawah Caranya kalian tinggal control shift C tadi Terus kalian klik specify base point Klik disini Terus kalian control V Nah, disini Otomatis kursor kita langsung terarah di bagian persegi panjang Yang pengen kalian tuju gitu Misalkan ini di pojok kiri atas Jadi, kita langsung klik aja disini Tuh Jadi, sangat berguna banget menurut gue Misalkan lagi kayak gini Control C misalnya Control C, control V Misalkan gue pengen bikin si ujung persegi panjang pojok kanan bawah ini ke sini Kan gak bisa nih Tuh, biar pas gak bisa Karena dia gak ada lengket gitu loh Gak ada lemnya gitu kan Gak ada magnetnya Jadi, kalian gak bakal bisa tuh Malah dia nyangkutnya ke sini Nah, caranya tinggal kalian cover Control shift C Terus kalian specify base point Kalian pilihnya disini misalkan Kalian control V Tuh, otomatis dia Kursor itu nempelnya di base point yang kalian pilih tadi Terus kalian bisa nge-magnetin ke ujung sini misalkan Tinggal di-klik aja Jadi, bener-bener sesimpel itu Control shift C Terus control V Kalian bisa pilih specify base point yang kalian pengen Buat di-paste di suatu tempat yang emang kalian pengen paste disitu Jadi, menurut gue ini cukup berguna sih Oke, kita lanjut tips dan trik yang ke-6 Yaitu Laysow Tool Nah, jadi misalkan Kalau kalian klik Terus kalian drag ke kanan atau ke kiri Ini kan selection tool Tapi cuma persegi panjang Nah, kalau Laysow Tool Kalian itu tinggal klik Terus kalian hold Sambil di-hold ya Terus kalian tarik ke kanan atau bawah Nah, ini kan namanya Laysow Tool Jadi tuh kalian ini bisa milih Apapun objek yang kalian linkerin gitu Jadi nggak terpaku sama Persegi kayak gini Atau kayak gini Itu nggak terpaku Nah, sebagai contoh Disini tuh gue punya ada objek warna merah Dan ada objek warna biru Nah, katakanlah gue tuh pengen nge-select Pengen nge-hapus objek merah Tanpa harus kena yang biru Kalau misalnya kita pake yang biasa Pake selection yang kayak gini Ini otomatis pas kita milih merah Otomatis yang biru ini juga kena Kalau misalkan kita hapus Kena tuh semuanya Nah, kalau pake Laysow Tool Kalian itu gampang banget Kalian itu tinggal nge-cover aja Bagian yang warna merahnya Kalian itu tinggal klik Hold Terus kalian iterin Kalian kelilingin nih Set Tuh Kalian bener-bener tinggal ngelilingin dari luar Tuh Sambil di hold ya ini ya Jangan dilepas ya Otomatis kalau kalian gini Yang warna biru tuh nggak bakalan kepilih Tek Lepas Tuh Bener-bener yang merah doang Yang kesilek Yang warna hijaunya nggak Misalkan kita hapus Tek Tuh Udah bener-bener yang merahnya doang Yang ke hapus Yang warna biru nggak Karena yang warna biru sama sekali Nggak kesilek sama sekali Jadi gampang banget kan Kalian tinggal coverin kayak gini Tanpa kalian harus Takut Kalau yang warnanya biru itu Bakalan kena hapus gitu Padahal disini nggak Karena kalian pake lesotool Sebenernya ini mungkin banyak orang yang udah nyoba-nyoba Tapi mereka tuh nggak tau ini tuh fungsinya apa gitu Ya ternyata fungsinya sesimpel ini gitu Menurut gue ini cukup Hack juga ya Karena banyak orang yang belum tau juga menurut gue Tinggal event delete aja udah Jadi sesimpel itu Gampang banget kan Oke terus kita masuk ke tips yang terakhir Buat video kali ini Disini gue pengen ngejelasin Tentang gimana caranya Supaya kita bisa ngeaktifin orto Tanpa harus klik F8 Jadi fungsinya orto itu apa Jadi gini gue contohin Misalkan kita klik line Kita tuh pengen bikin sesuatu bidang yang tegak lurus Misalkan pengen lurus kayak gini Nah ini kan nggak bisa nih Biar lurus itu gimana gitu Biar pas lurus gitu Gue takutnya itu mencong-mencong gitu Terus kita pasti kadang bakalan ke kiri, ke kanan gitu Nah gimana caranya supaya tegak lurus gitu Tentunya kalian gampang tinggal klik FN F8 Nah disini bisa terlihat ada orto on Itu dia bakalan tegak lurus Jadi kemanapun kursornya kalian tarik Dia nggak bakal mencong Kayak gini Terus kalian Tuh ini bener-bener nggak bisa mencong-mencong Bener-bener tegak lurus Sesuai orto itu Karena orto itu artinya buat tegak lurus Nah kali ini gue pengen kasih tau tipsnya Gimana supaya kita tuh ngeaktifin orto Tanpa harus klik F8 gitu Karena kan kalau misalnya kita Lagi buru-buru Ah abis ini gue pengen bikin yang miring Gimana? Kan harus F8 lagi Biar dia miring Kayak gini kan Terus nantinya kalau pengen lurus lagi Harus klik F8 lagi Biar dia lurus lagi Terus pengen miring lagi F8 lagi Kan kelamaan kan Kayak gitu Nah disini gue punya tips Caranya kalian tuh tinggal klik shift aja Jadi caranya gini Misalkan kalian pengen bikin Garis lurus Tapi kalian nggak tau nih lurusnya dimana Kalian tinggal klik shift Hold shiftnya Tuh dia kan secara otomatis Bakalan tegak lurus sendiri Tuh langsung orto Kalian tarik kemanapun Atas bawah dia tetap orto Kita klik Terus katakanlah kita pas ke bawah ini Pengen bikin miring Ya itu bisa aja Terus kita pengen bikin lurus lagi ke bawah Ya tinggal klik shift aja Hold shiftnya Tuh dia langsung ngarahin ke bawah Tanpa harus kalian klik FN F8 gitu Jadi bener-bener sesimpel itu Kalian pengen lurusin ke bawah Shift Tuh dia langsung ortogonal Kalian pengen ke kanan ke kiri Nggak bakal bisa mencong gitu Jadi aman banget gitu Udah langsung secure gitu Kalian klik Kalian pengen naikin miring Masih bisa Kalian pengen miringin lagi Masih bisa Ketika kalian pengen lurusin Tinggal kalian klik shift aja Tuh bakalan naik ke atas Kalau misalnya pengen ke bawah dikit Ya berarti giniin Shift lagi Tuh dia bakalan lurus Dia nggak bakal bisa mencong-mencong gitu Tuh jadi bener-bener gampang banget kan Buat diaplikasiin Oke guys mungkin itu adalah video Untuk hari ini Menurut gue itu adalah Beberapa tips yang cukup simple Cukup sederhana Nggak complicated sama sekali Ya gue berharap semoga Beberapa tips tadi itu Cukup membantu kalian Dalam menggambar AutoCAD Oke makasih banget Buat kalian semua yang udah nonton video ini Sampai selesai Kalau misalnya kalian suka Kalian like Jangan lupa kalian share ke temen-temen Buat kasih info tentang AutoCAD ini Semoga video ini Membantu banyak orang juga ya Kalau misalnya lu ada pertanyaan Silahkan tanyain aja Di kolom komentar Atau DM Instagram gue Atrafika kesana I'll see you guys on my next video And as always Stay cool and humble Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax